Deniz kancil, legenda joki balap liar, prestasi cinta dan kisah horor di trek yang merenggut nyawanya. Deniz ramadhan alias sering disebut sebagai Deniz kancil adalah sosok yang menjadi sorotan para netizen, terutama para ABG, walaupun sudah meninggal dunia secara tragis berdasar 1 Oktober 2017 silang. Kronologi kematian yang cukup mengenaskan membuat semua kerabat terdekat dan juga fansnya merasa sedih atas kejadian tersebut. Terlebih, Deniz kancil terkenal dengan sosok tembalap gesit yang sangat diperhitungkan oleh para pesaingnya. Sebelumnya, Deniz kancil adalah pembalap trek lurus atau trek race pada lintasan 201 meter. Deniz kancil merupakan salah satu tim dari James 007 yang dikomandoi oleh Heru sebagai kepala mekanik. Deniz kancil sangat familiar di lintasan balap banten, dengan tubuhnya yang kecil dan ramping terkadang. Deniz kancil akan sangat merepotkan lawannya, tidak boleh dipandang sebelah mata dengan pengalaman yang terbilang cukup singkat. Kini Deniz kancil telah mempersembahkan banyak penghargaan di bidang balap motor. Bayangkan saja dengan umur yang terbilang sangat muda yaitu 14 tahun, Deniz kancil sudah memiliki banyak prestasi di bidang balap motor. Deniz kancil juga bukan pembalap biasa, dia sudah mempunyai banyak prestasi diantaranya adalah Deniz kancil yang memiliki sekitar 92.000 follower di akun Instagram yang ingetop di kalangan trek race. Bukan hanya karena skillnya mengandari sepeda motor, namun juga karena usianya masih sangat muda. Setiap balapan mempunyai nomor star tersendiri, Deniz kancil menggunakan namanya dan angka tersebut sebagai nama balapannya. Deka artinya kependekan beri namanya Deniz kancil, 163 adalah nomor starnya. Deniz juga membuat kaos dengan tulisan Deka 163 sebagai temanya. Tidak sedikit, cewek ABG yang ngefans dan memanggilnya dengan sebutan seperti ganteng atau keren. Seperti yang bisa dilihat di akun Instagramnya, at Deniz underscore kancil 163. Eko Kodok Suliskyo atau Avan Cebo menjadi inspirasi dari Deniz kancil. Deniz turun di cabang olahraga ini karena terinspirasi dari aksi keren pembalap dari Nganjuk, Jawa Timur tersebut. Usia Eko yang baru menginjak 17 tahun menjadi semangat Deniz kancil yang juga berusia muda. Selain drag race resmi di sirkuit, Deniz kancil sering melakukan drag race di jalan raya. Di akun Instagramnya, Deniz sering mempost video dan fotonya melakukan drag race di jalanan tanpa alat keselamatan apapun. Tentunya ini biasa dilakukan di kalangan drag race jalanan yang jelas sangat membahayakan nyawa. Motor terakhir yang membawa pembalap muda ini sampai ajalnya mengalami kerusakan parah yang tentu dikarenakan kecepatan sangat tinggi dalam drag race. Kala itu masih dini hari, Deniz sedang mencoba motornya di jalan raya dengan kecepatan tinggi. Namun naas, di jalanan yang ia kira kosong ternyata masih ada satu pengendara motor di depannya. Deniz pun kehilangan kendali dan jatuh, terpelanting. Motornya ringsek karena tabrakan dan Deniz seketika tewas di tempat. Deniz kancil di usia yang masih sangat muda ternyata sudah ikut-ikutan teman segengnya merokok. Miris memang, namun hal ini hal biasa di kalangan pembalap drag race jalanan. Terlihat di akun Instagramnya beberapa foto yang menunjukkan Deniz setengah memegang rokok atau menghembuskan asap rokok. Delia yang merupakan kekasih Deniz kancil membeberkan alasan mengapa sang kekasih terjun ke dunia balap. Deniz jadi joki bukan karena gaya-gayaan atau cari nama, ungkap Delia dalam video siaran langsung di IG-nya. Menurutnya, Deniz kancil terjun ke dunia balap untuk mencari penghasilan. Deniz kata Delia ingin membuktikan kepada keluarganya bahwa ia bisa membantu orang tua, adik, dan neneknya dengan cara menghasilkan uang dari ciri payahnya sendiri. Padahal, Deniz berasal dari keluarga yang lumayan berkecukupan. Pas al-Marhum mau pergi untuk selamanya, dia mengasih uang ke aminya atau panggilan sayang Deniz untuk neneknya, tambah Delia. Delia juga menyebutkan fakta bahwa usianya lebih tua 2 tahun ketimbang Deniz kancil. Kendati demikian, Delia merasa yang lebih dewasa adalah sosok Deniz. Bukan nasihatin aku, katanya jangan pernah ngelawan sama orang tua, ungkapnya. Melihat dari berbagai unggahan Delia di media sosialnya, dia merupakan pembalap layaknya sang pacar. Wanita berambut panjang itu juga mengunggah momen-momen keintimannya atau kedekatan saat Deniz masih hidup. Lantas, seperti apa sosok pembalap berumur 14 tahun ini di mata teman-teman bencalnya? Ilham, salah seorang teman dekat Deniz kancil mengatakan, nama Deniz memang baru terkenal di tahun 2017. Menurutnya, meski baru terjun di dunia balap, namun Deniz diakui memiliki keberanian ekstra untuk memuntir gas dalam-dalam pada trek lurus. Deniz juga dianggap sebagai sosok yang memiliki insting tepat ketika membaca kekurangan motor. Deniz belapan belum lama, baru setahun kurang. Awalnya, bawa motor bengkel IBS atau INCI BN Speed di Tangerang. Mio dan Jupiter di iliaran. Setiap taruhan, IBS menang kalau dia bawa. Setelah itu, main ke Jakarta Timur. Baru bengkel lain incer dia buat dijadiin joki ujar Ilham. Lanjut Ilham, bengkel kedua yang motornya pernah ditunggangi di Deniz adalah YTM yang terkenal dengan RXZ terkencangnya. Menurut Ilham, di YTM, Deniz dipercaya untuk membawa motor RXK dan Minja. Setelah sering menang di arena balap liar, akhirnya dia juga dipercaya untuk mengikuti drag race meski usianya masih di bawah 17 tahun. Anaknya baik sepan sama orang tua dan pendiam sebenarnya, Deniz itu jarang mau pulang. Soalnya rumahnya di pedalaman, makanya dia sering numpang tidur di rumah Arnold, temannya, yang tinggal di Karawaci, Tangerang, dan rumah bosnya yang punya ninja di dekat Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Dutur Ilham. Rahmat hidayat teman Deniz Kancil mengatakan, korban mengalami kecelakaan saat sedang setting motor balap merek Yamaha Mio. Kronologinya bermula saat Deniz Kancil sedang memacu kendaraan di track sepanjang 400 meter. Ketika sampai di garis finish, motor yang dikendarai Deniz tiba-tiba mati. Saat roda di atas, pas finish motor tiba-tiba mati. Coba rem tapi tidak berhasil. Akhirnya motor berhenti saat menabrak motor roda 3 merek VR, ungkap Rahmat Hidayat. Penyebab tewasnya pembalap motor jalanan asal Tangerang ini adalah kecelakaan tragis yang dialaminya di arena Balap Yat Alam Sutera atau yang lebih dikenal oleh penggemar Drake Baik dengan sebutan Trek Soko. Meskipun sudah beberapa waktu berlalu, namun beri ketewasnya pembalap muda, ini masih diperbincangkan dan menjadi misteri sehingga menyisahkan cerita horror. Pasalnya, Trek Soko yang menjadi lokasi kejadian kecelakaan ini sudah dikenal sebagai tempat angker oleh warga setempat. Bahkan menurut keterangan warga, arena balap liar itu juga sering meminta tumpah. Lokasi balap liar Alam Sutera Konon sering menjadi lokasi kecelakaan bagi para pengendara yang melintasinya. Kanehan ataupun kejangkalan pun seringkali menyertai kejadian kecelakaan. Dan korban kecelakaan pasti tewas di tempat. Korban kecelakaan terdiri dari pemakai jalan ataupun para pembalap liar yang nekat nge-trek di arena ini. Sebelumnya juga sempat ada beberapa kecelakaan yang menewaskan tujuh korban dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Kondisi terakhir motor yang ditempangi Dennis Kancil adalah mengalami kerusakan parah terutama di bagian depan. Tewasnya pembalap muda ini menambah catatan panjang pembalap yang tewas saat balapan liar. Namun dibalik peristiwa meninggalnya Dennis Kancil banyak sekali cerita horor yang beredar. Bahwa ada yang mengaku mengalami kejadian aneh saat balapan di arena liar tersebut. Seperti dituturkan oleh Bentul yang menceritakan kronologi tewasnya temannya saat balapan. Pada saat balapan temannya terlihat sudah ada di posisi depan. Namun tiba-tiba seakan ada yang mendorong dari belakang. Motor temannya pun serong ke kanan dan nabrak terlalu towar. Teman Bentul pun tewas seketika. Kecelakan yang didalami Dennis Kancil ini pun dikaitkan dengan jalan alam sutera yang meminta tumpal. Berkaca dari kasus Dennis, kasih kemitraan Subdit Big Masjid Kamsel Korlantas Podi AKBP Aldo Siahan mengatakan. Kegiatan yang dilakukan berkenaan balap jalan raya merupakan tindakan ilegal. Adapun kegiatan balap liar merupakan perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri ataupun pengguna jalan lainnya. Bicara soal balap liar, masalah ini dapat ditindaklanjuti hanya dengan kerjasama antara polantas bersama pihak sekolah dan tentunya perang serta orang tua dalam mengawasi anak-anaknya. Pengendara usia anak-anak maupun remaja dikatakan Aldo cenderung memiliki emosi yang belum stabil atau bisa dikatakan masih labil. Mereka belum berpikir resiko yang dihadapi, sehingga masih memerlukan bimbingan, perhatian dan juga sebenarnya adalah kasih sayang orang tua. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan terkadang karena merasa bersalah dalam hal kurang memberikan perhatian ke anak, Untuk menegus rasa salahnya, orang tua malah memenuhi apa yang anaknya minta, misalnya membelikan motor. Padahal si anak belum cukup usia mengendarai motor. Ini contoh yang tidak bijak, kata Aldo. Sampai jumpa di video selanjutnya.